Dan saat ini kita sudah bersama di Studio After 10 dengan Putri Indonesia yang juga 10 Besar Miss Universe 2019, Frederica Alexis Kahl. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Studio After 10. Dan juga kita mau ucapkan selamat ya. Selamat juga dan terima kasih loh ini udah mewakili Indonesia dan menolehkan prestasi di ajang Miss Universe. Kemarin kan masuk 10 Besar. Mungkin Fred boleh ceritain gimana sih ini pengalamannya yang pasti kan deg-degan ya tentunya ya. Kita juga nonton deg-degan ya apalagi dia selama di sana. Jadi gimana? Pengalaminya pasti luar biasa sekali. Saya belajar banyak tentang diri saya sendiri, tentang negara-negara lain juga. And of course ada rasa deg-degannya tapi lebih excited dan bangga. Karena ketika saya ada di panggung Miss Universe saya tahu saya bukan mewakili diri saya aja tapi mewakili seluruh Indonesia. So, very-very proud. Oke, jadi apa hal baru yang Frederica sampaikan ke teman-teman yang ikut kontes dalam Miss Universe itu di sana? Hal yang disampaikan banyak tentang, tidak hanya tentang budaya Indonesia, tourism of Indonesia tapi keadaan Indonesia saat ini seperti apa. Women empowerment Indonesia, the role of women. Karena mereka di sana kebanyakan berpikirannya, oh Indonesia is a Muslim country so maybe women empowerment disini kurang ini ya, kurang ada improvements. So, I have to clarify with them kalau, oh tidak ternyata di Indonesia sudah ada first female president dan sudah ada di parlement lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. So, it's, I just taught them a bit about Indonesia. Tentunya yang juga menjadi kabar sangat baik untuk Indonesia saat Frederica berhasil masuk ke 10 besar itu sendiri. Dan ini kan menorehkan ini ya, sejarah lah istilahnya bahwa yang sebelumnya masuk cuma sampai 15 besar begitu. Waktu mendengar pengumuman itu, itu sebenarnya tentunya kita sebelum masuk ke Ajang Miss Universe, tentu Fred ini ya, optimistis begitu. Tapi saat mendengarnya itu gimana tuh rasanya? It was the best feeling ever, karena ketika saya dipanggil, ya gimana ya, ada rasa terharunya juga, bangga. Dan makanya ketika dipanggil mungkin penonton perhatiin itu ada air mata yang keluar, it was very happy. Lalu orang tua seperti apa ketika akhirnya melihat anaknya begitu bisa lolos ke babak 10 besar Miss Universe? Mereka pasti bangga sekali, karena mereka yang ikutin karir saya sebagai putri Indonesia dan Miss Universe Indonesia dari awal. Dan sudah tahu susahnya seperti apa, tantangannya yang sudah dialami seperti apa. Jadi bangga sekali, gak nyangka bisa masuk ke 10 besar Indonesia tahun ini, karena this is the first time in history. Dan kebetulan mereka juga nonton di Atlanta. Bangga sekali tentunya ya. Tapi tadi juga Fred sempat menyatakan ada tantangannya, dan ya tentunya banyak yang melihat di rumah, taunya achievementnya aja gitu. Padahal dibalik itu banyak sekali tentunya tantangan dan juga perjuangan. Mungkin boleh diceritakan seperti apa sih tantangannya, apalagi kalau kita lihat dibandingkan dengan generasi sekarang dan generasi dulu, media sosial berperan cukup tinggi juga ya. Bahwa ada pressure dari media sosial yang setiap hari kayaknya ngikutin setiap menitnya. Itu gimana tuh Fred menghadapinya? Social media pasti jadi faktor besar, apalagi kalau misalnya kita sudah jadi public figure ya. So there's gonna be haters, there's gonna be lovers. Tapi mungkin yang dialami sama saya itu ya just ignore the hate. Karena itu caranya kita bisa membangun self-confidence at the end of the day. Karena haters yang kita dapat online, mereka tidak mengenal siapa diri kita sebenarnya ya. So why should we care about their opinions? Kemudian mungkin tantangannya lebih ke ini ya. Bukan online social media, because I don't really look at that. Tapi mungkin berbagi tugas sebagai Putri Indonesia dan persiapan untuk Miss Universe. Karena tugas sebagai Putri Indonesia adalah sebuah pekerjaan ya. Setiap hari pasti ada schedule full. Nah yang tantangannya buat saya bagaimana bisa berbagi waktu untuk persiapan Miss Universe sampai wardrobe, training, fitness, olahraga, diet, dan lain-lain. Jadi tetap berjalan begitu ya tugas sebagai Putri Indonesia. Iya, tapi juga kalau kita lihat di media sosial ini kan banyak yang membicarakan bahwa ada isu-isu yang diangkat oleh Frederica di sana itu. Isu akta kelahiran dan juga isu perempuan. Apakah ini juga ada berkaitan dengan kehidupan keseharian Frederica sendiri begitu sehingga mengangkat itu juga di depan dewan juri? I'm really interested in human rights issues. Dan emang masalah akta kelahiran ini salah satu human rights issue because it's a basic human right having a birth certificate. Sebelum bangun NGO saya Voice for the Voiceless, sebelumnya saya jadi volunteer. So I've always been into social work, bekerja sama dengan organisasi untuk bantu anak-anak yang mungkin kurang mampu yang perlu education, dan kesehatan, dan lain-lain. Nah, ternyata kebanyakan anak-anak di Indonesia tidak memiliki akte kelahiran. The people that are, you know, not from low income families. Jadi sekitar 75 juta orang di Indonesia tidak memiliki akte. Kemudian setelah itu saya banyak research dan survey juga datang ke tempat memulung, dan that's why I open my own NGO, Voice for the Voiceless, dan kenapa saya bawa di Miss Universe juga karena ini masalah yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi seluruh dunia. So a lot of countries are affected by this, dan ini juga bisa salah satu faktor kenapa bisa terjadi stateless, people become stateless in this world. Jadi tidak memiliki warga kenagaraan. Jadi memang itu adalah isu yang harus diperjuangkan juga begitu ya, ternyata tidak terjadi hanya di Indonesia. Ini juga bisa menjadi pelajaran nih buat kita semua. Tapi berbicara soal isu human rights yang memang Fred tertarik begitu ya. Kedepannya apa nih cita-cita? Dengar-dengar ingin di UN begitu? Ya, I've always had a passion and love for the UN, an organization that can support other countries and help other countries out. I think it's a right way to humanity. Setelah mungkin karir di UN, saya juga tertarik di karir entertainment ya, tapi lebih ke film karena saya juga punya passion untuk theater and drama. Oke, ada juga yang menanyakan ini flashback lagi ketika berada di panggung Miss Universe, hampir terpleset atau terpleset tapi hampir jatuh tapi masih dengan anggunnya begitu. Nah itu kenapa pasti ada yang bertanya, kenapa ada apa apakah memang karena penontonnya saking bergemuruh mendukung Frederica di sana atau seperti apa? Jadi waktu saya terpleset itu preliminary, jadi bukan malam grand final tapi preliminary. so thank-full for that. Jadi ternyata panggungnya itu very-very slippery because there was oil on the stage dan ada beats dari salah satu contesan dressnya jatuh. Oh, oke. Jadi itu kenapa kebanyakan contesan jatuh, bukan saya aja tapi ada beberapa yang jatuh seperti France, Malaysia, Malta, dan lain-lain. Oh, saat itu kejadian, what did you tell yourself? Ah, tetap tenang. Tetap tenang. I think I was just kind. Terus heels-nya berapa cm itu kan? Iya, heels-nya juga lumayan tinggi. Tapi mungkin yang bikin saya tenang itu ya mengingat why I'm here, you know, my motivation coming here yang semangat saya untuk berjuang untuk Indonesia dan apalagi melihat juri-juri Miss Universe yang ada di sana ketika preliminary competition seperti Paulina Vega, Miss Universe 2014, dan Ryo Mori, Miss Universe 2008. Jadi mereka lah yang bikin saya semangat untuk whatever, it doesn't matter if we fall, but it matters how we rise up. Oke, nah nanti Frederica juga akan berbagi tips ya bagaimana bisa menjadi Frederica yang sekarang ini atau bahkan lebih baik lagi nanti ke depan. Nanti tentu saja kita simak nanti dan tetap bersama kami di After 10. Semalam-malam. Iya, dan masih bersama kami di After 10 langsung saja kita kembali ke Frederica Alexis Skull ya untuk bertanya-tanya mengenai apa saja sih sebenarnya yang dirasakan ketika berada di ajang Miss Universe. Betul, tadi aja saat jeda kita berbincang banyak sekali, kayaknya nggak habis-habis gitu apa yang mau diomongin. Tapi ini kalau kita menarik sedikit ke belakang, Frederica sebenarnya ingin menjadi putri Indonesia itu sudah sejak lama ya? Apakah benar dari kecil gitu, dari sejak lulus SD? Itu boleh ceritain mungkin? Oke, so basically sejak usia muda emang suka nonton Putri Indonesia dan Miss Universe. Karena kalau menurut saya Putri Indonesia dan Miss Universe adalah sosok wanita yang bisa menginspirasi banyak orang dan mempunyai platform yang besar. Mungkin pas kecil, pikirannya, oh mereka sangat cantik, mereka bisa memakai kerajaan, mereka bisa memakai pakaian yang cantik. Tapi lama-lama ketika sudah lebih dewasa bisa tahu bahwa it's more than that, it's more than just the crown and they actually have a voice for millennials. Nah kita juga akan kasih lihat nih ke pemirsa nih ketika Frederica, masa yang sangat mudanya itu kita lihat di plasma, ini Frederica, ya ini kita lihat sangat anggun pada siang hari ini. Nah ini bisa dijelaskan, ini fotonya diambilnya pas kapan dan ini pemilihan wardrobe-nya ini siapa yang memilih apakah Frederica sendiri atau Mama? So ini waktu mungkin usianya 3 tahun ya? Mungkin ya, untuk pemilihan wardrobe sih bukan saya, Mama, karena emang dia suka dress up, jadi mungkin satu hari saya mungkin pakai bajunya tomboy, terus besok lainnya lebih girly girl, lebih fashionable, jadi suka ganti-ganti dengan hairstyle yang lucu. Tapi juga menunjukkan ya, apapun kamu yang dulu ataupun sekarang begitu ya berpeluang juga untuk bisa maju ke Putri Indonesia, mungkin ada juga yang dibagikan tips-tips begitu untuk masyarakat ataupun yang masih muda yang ingin ikut ke Putri Indonesia. Apa aja sih persiapannya? Mungkin persiapannya lebih ke mental ya, mentality dan confidence as well, karena kalau menurut saya itu salah satu key factor untuk make great achievements in life. Untuk ikut Putri Indonesia itu bukan sebuah hal yang gampang ya, it needs a lot of time, energy, effort, dan a lot of confidence as well, karena banyak sekali tantangan yang akan anda dapat, mungkin di perjalanan kalian yang kepengen ikut Putri Indonesia, dan pada akhirnya, orang yang akan memotivasi anda adalah diri 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 diri. Jadi ya, memiliki keadaan mental yang baik tentang diri 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 diri. Wow, jadi memang dari muda pun memang sudah harus tahu juga apa sih yang sebenarnya kita inginkan begitu ya, dan agar bisa terus memotivasi diri begitu ya. Keren banget. Nah, ini kalau kita ngomongin masalah Miss Universe kemarin nih, kalau kita lihat dari isu yang diangkat oleh Frederika, ini kan seputar youth juga, seputar wanita juga, bahwa wanita harus terus maju. Mungkin ke depannya Frederika ada rencana-rencana lain mungkin terkait pendidikan kah, atau apa begitu, untuk terus tentunya jadi Frederika yang lebih baik lagi ke depannya? Ya, of course, kalau menurut saya, saya tetap pengen menjadi wanita yang menginspirasi, karena doing Putri Indonesia bukan salah satu cara yang kita bisa menginspirasi banyak orang. There's still a lot of ways we can help our generation. So, probably through my advocacy, Voice for the Voiceless, terus akan berjalan untuk bantu anak-anak di Indonesia yang tidak memiliki apte. Saya juga ada dog shelter as well bersama mama, yang bantuan dogs that have been mistreated, dan juga untuk berhenti dan raise awareness tentang dog meat trade di Indonesia. Oke, jadi memang banyak sekali peran dan dukungan begitu ya, apalagi mama dan di minggu ini juga akan ada hari ibu begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan selain mama juga orang-orang penting yang ada dibalik kesuksesan Frederika saat ini, siapa saja sih? Banyak sekali. Pastinya pageant lovers di Indonesia, mereka yang begitu supportnya selama karir saya sebagai Putri Indonesia. Tim saya juga ada banyak sekali timnya ya, karena behind me there's a whole team behind my success. Selain orang tua mungkin, ya Yayasan Putri Indonesia, pertama-tama mungkin bisa mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia dan Musika Ratu, telah support saya dari awal kepilih sebagai Putri Indonesia, sampai bisa masuk top 10 Miss Universe, and my friends and family. Lalu kesannya apa begitu setelah menjadi Putri Indonesia 2019? kesannya? kesannya, it's been an amazing experience I guess. I had a lot of fun, saya belajar banyak tentang diri saya sendiri, karena usia saya juga sangat muda, jadi mungkin belajar banyak tentang pengalaman yang saya dapatkan, saya juga menjadi wanita yang lebih mature as well at a young age. Oke, tapi kalau kita lihat dari tadi itu kayaknya cape juga ya duduk tegak, bisa diajari nggak sih sebenarnya duduk dan gayanya Putri Indonesia itu seperti apa? Walaupun ya saya sudah tidak berumur 20-an begitu, 20 tahun pada zamannya pernah juga ya. Sudah lewat ya. Kayak gimana sih biasanya stand atau posisi yang anggun? I guess you have to think to yourself, sit and stand like a queen, you know? Jadi kita harus treat ourselves like a queen. Jadi kakinya di mana nih? Oke, ada banyak posisi kaki yang bisa... Oke, saya taruh dulu. usually... Kita geser dulu, kita singkirkan ya. Biar pemirsa cuma bisa ntar cuma saya aja yang tahu. Iya, jadi kalau misalnya bisa ada acara mungkin terlihat lebih anggun, ini ada tipsnya langsung dari Putri Indonesia 2019. Jadi seperti apa? Oke, so shoulders back, baby door ke belakang, chest up, bro ditahan. Seperti yang susah. Iya, jatuh tangan ini sangat berat ya. Kakinya boleh pilih seperti ini mungkin. Atau seperti ini. Satu kaki di belakang, satu kaki di depan. Or maybe like this, it's okay as well. Begini ya. Pegel nggak sih? Jadi anggun ya. Pegel pas kayak begini ya. Kalau kita demi penampilan atau nggak ya. Yang menarik tadi Fred sendiri menyebutkan bahwa yang penting memikirkan diri kita like a queen. Jadi itu artinya kan mentalitas dari dalam. Bahwa kita benar-benar knowing our self-worth dan kita pede dari dalam, nanti akan terpancar keluar. Berarti itu salah satu kuncinya ya. Mungkin satu lagi pesannya untuk nanti tahun depan Putri Indonesia ke depannya untuk bisa lebih baik lagi tembus lima besar mungkin bisa. Silahkan. Ada yang mau disampaikan lagi? I think it's know your brand. Karena at the end of the day Miss Universe mencari spokesperson. Dan mereka juga cari orang yang bisa mereka gunakan untuk branding mereka juga. Yang bisa masuk di brandingnya Miss Universe. So know your value, know your mission, know your visions. Apa yang, what's your benefit mereka akan milih kalian untuk menjadi Miss Universe? What is your strong point? Oke, terima kasih Frederika sudah bergabung bersama kami dan sudah datang ke studio After 10. Tentunya nanti kita bisa bertemu lagi di acara-acara selanjutnya karena memang banyak ya agenda dari Putri Indonesia ini sendiri. Terima kasih banyak ya. Dan ini jangan kemana-mana karena kami juga punya banyak informasi menarik untuk Anda dari dalam negeri dan juga mancanegara. After 10 akan segera kembali ya. Terima kasih.